Nah, kalau pertanyaan tadi bukan gak ada gunanya yang dikritik, siapa yang tetap melakukan kritik di dalam itu? Di dalam ruangan, artinya ada gak, masih ada gak orang yang ketika masuk dia betul melakukan kritik, sehingga misalnya kita tidak mengalami apa yang terjadi pada dulu hari ini. Tadi sudah terjawab sebenarnya. Saya misalnya ingin bilang begini, kalau KPI Mandul, bukan salah KPI-nya, tapi salah komisi satu memilih mereka. Ini, temen-temennya, temen-temenmu. Yang artinya, Kang Maman? Jadi dia tidak melihat kita sebagai orang yang harus dibela, bukan rakyatnya yang harus dibela, tapi dia takut kalau saya nanti keras dan berbeda dengan yang memilih saya di komisi satu, saya gak akan kepilih untuk jadi komisaris di jabatan berikutnya, karena saya jadi perwakilan partai, bukan perwakilan rakyat ketika duduk di sana. Sehingga dengan mudah mengatakan, azan itu boleh kok diisi oleh politik. Hei, saya ikut mengawasi loh, pasal demi pasal P3SPS, azan dilarang digunakan untuk kepentingan politik. Bahkan lembaga penyiaran tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, tapi kan dilakukan. Dan dia lebih takut sama DPR-nya daripada sama rakyatnya, kira-kira itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.